Baik, kita lanjutkan. Kelompok terakhir dari protista yaitu arkeplastida, yaitu protista yang berkerabat dengan tumbuhan darat, terdiri atas alga merah dan alga hijau. Alga merah dan alga hijau yang terdiri atas klorovita dan karovita. Ganggang merah dan ganggang hijau adalah kerabat terdekat dari tumbuhan darat. Lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, suatu protista heterotrophic memperoleh endosimbion cyanobakteri. Dan keturunan fotosintesis protista kuno ini berkembang menjadi ganggang merah dan ganggang hijau. Alga merah ini berwarna kemerahan karena pigment tambahan picoeritrin yang menutupi hijaunya warna klorovil. Red algae ini atau alga merah kebanyakan multiseluler, bahkan yang terbesar adalah rumput laut, ini sangat besar ukurannya. Merupakan alga besar yang paling melimpah di perairan pesisir tropis. Ini ada beberapa contoh alga merah ya. Bone maisonia hamifera, kemudian ini berbentuk filamen. Kemudian ada dulce atau palmaria palmata, ini bisa dimakan berbentuk seperti daun. Dan ada alga yang mirip koral ya. Dinding selnya ini koralin ya, keras oleh kalsium karbonat. Ini contoh alga merah. Selanjutnya ada alga hijau atau kloropita. Dinamakan ganggang hijau karena kloroplas yang hijau seperti rumput. Dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu kloropise dan karopise. Sangat berkerabat erat dengan tumbuhan darat. Alga hijau ini sebagian besar kloropita hidup di air tawar, meskipun banyak juga yang di laut. Ada juga kloropita yang hidup di tanah lembab, seperti simbion, di lumut, dan di salju. Beberapa contoh alga hijau ya. Ini dari kloropita, ini karopita, ini juga kloropita, ulfa. Nah ini alga hijau ini sering menjadi penyebab belum algae ya. Sini hijau terlalu banyak nutrisi, sehingga mengalami perkembang biakan yang tidak terkendali. Kloropita ini mencakup bentuk yang uniseluler, berkoloni, dan multiseluler. Jadi sangat bervariasi. Ini ada yang uniseluler, misalnya chlorella vulgaris. Dan berkoloni, contohnya volfox di sini ya. Kloropita pada air tawan yang berkoloni, volfox. Kemudian ada yang kloropita intertidal, jadi ada di zona perbatasan antara laut dengan pantai ya. Contohnya kaulerpa, ini berbentuk filamen bercabang. Dan ada yang berbentuk lembaran, yang sering disebut selada laut, ulfa ya. Ini bisa dimakan. Alga hijau ini sebagian besar memiliki siklus hidup yang kompleks dengan tahap reproduksi seksual dan aseksual. Alga merah dan alga hijau ini akan lebih banyak kita bahas nanti pada pembicaraan klasifikasi lama ya. Ini contoh alga hijau, bagian-bagian tubuhnya ya. Dari klamidomonas, ada flagella, ada dinding sel. Klamidomonas adalah alga hijau uniseluler yang seringkali berkoloni, seperti ini. Sementara itu peranan protista, ini ada yang untuk kepentingan manusia. Misalnya yang disebut rumput laut. Rumput laut banyak sekali macamnya ya. Memang tidak selalu dari alga hijau ataupun alga merah. Ada juga dari alga coklat. Di sini contohnya adalah rumput laut yang ditumbuhkan pada jaring-jaring ya. Di daerah pantai. Di Indonesia juga banyak. Di Cirebon dan di Indramayu itu banyak yang menanam rumput laut ya. Menjadi komoditas penting di ekspor, dipanen untuk makanan. Nah, ini ada seorang pekerja yang sedang menyusun, menggelar hasil tanen dari rumput lautnya pada, apa namanya, semacam screen atau layar atau apa ya, semacam kanvas gitu. Yang berbahan bambu untuk dikeringkan. Jadi membuat rumput laut kering yang kita kenal dengan kim atau nori ini ya. Yaitu lembaran mengkilap yang setipis kertas, sangat kaya akan mineral, biasanya digunakan untuk membungkus nasi, menggulung nasi, seafood atau sayuran dalam bentuk sushi. Ini kalau orang Jepang bilangnya sushi, dan rumput lautnya ini disebut nori, dan kalau orang Korea bilangnya kim, nasi gulung ini namanya kimbab. Sudah mulai populer juga ya di Indonesia. Kemudian peran lain dari Proptista diantaranya adalah sebagai produsen kunci di lingkungan akuatik di perairan. Sebagai plankton, baik itu fitoplankton maupun zooplankton ya. Karena dulu dibedakan menjadi protozoa dan algae ya, ada fitoplankton, yang prokaryot, bekerja sama dengan yang prokaryot. Nah yang protista ini ada yang zooplankton, ada yang fitoplankton. Kemudian dikonsumsi oleh hewan yang lebih besar. Kemudian ada juga yang berperan merugikan sebagai penyebab penyakit. Kemarin kita sudah banyak membicarakan peranan seperti misalnya penyebab penyakit malaria, penyebab penyakit tidur, kemudian penyebab penyakit pada ikan, penyebab penyakit pada tanaman ya. Nah di sini juga ada contoh penyebab penyebab penyebab, bahkan kematian pada pohon ek yang secara mendadak. Yang warna putih ini ada mati karena serangan salah satu protista. Kemudian ada juga protista yang bersimbiotik, bersimbiosis ya. Sampai di sini dulu, penjelasan untuk pertemuan kali ini Lebih banyak akan kita bahas dalam diskusi selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh